Ular Taipan Bisanya 50 kali mematikan dari King Cobra Tahukah kamu, Papua punya ular mematikan di dunia? Bicara soal ular, ular dari Papua ini masuk dalam kategori ular paling mematikan di dunia Taipan Papua namanya Dulu pernah heboh tentang penemuan ular langka raksasa yang mati akibat kebakaran hutan di Kalimantan Nyatanya, memang Indonesia memiliki banyak ular dan beberapanya belum banyak dikenali Rasa-rasanya, hampir di setiap wilayah di Indonesia memiliki ular Tak terkecuali di Papua sana, ada ular yang masuk dalam kategori ular paling mematikan di dunia Namanya Taipan Papua atau Oksiuruanus Kutelatus, Terang Hari Suroto Salah seorang peneliti dari Balai Arkeologi Papua, Senin, 23 September 2019 Hari sudah melakukan berbagai penelitian arkeologi di Papua sejak tahun 2008 Tentu, dia mencari berbagai hal soal lingkungan di Papua termasuk soal flora dan faunanya Soal ular Taipan Papua, Hari menjelaskan populasi ular ini ada di wilayah daratan rendah Papua Disa ular ini sangat berbahaya Disa ular Taipan Papua bersifat neutrotoksin Disa ular ini termasuk paling mematikan di dunia nomor 3, jelas Hari Kalau manusia kena gigitannya dapat menyebabkan sakit kepala, pingsan, lumpuh, pendarahan dalam, kerusakan ginjal dan kematian kurang dari 30 menit, sambung hari Hari menjelaskan, panjang ular Taipan Papua bisa mencapai 3 meter Ular ini aktif mencari mangsa seperti tikus dan babi kalapagi sampai siang hari Namun saat temperatur panas, ularnya akan memilih jadi nocturnal alias aktif pada malam hari Ular ini sering terlihat bergerak dengan kepala yang terangkat tinggi dari permukaan tanah Jika berhadapan dengan mangsa, ular Taipan Papua akan melakukan serangan cepat dengan mengibaskan ekornya, terang hari Apakah ularnya menyerang manusia? Umumnya, ular ini akan menghindari manusia Namun jika terpojok atau merasa terancam, ularnya akan menyerang berkali-kali, jawab Hari Ular Taipan Papua mampu mengeluarkan 44-110 mg bisa yang mampu membunuh 110 manusia Bisa ular ini setara dengan dosis racun 50 kali ular jenis King Cobra